Saya bangga jadi anak-anak Tuhan Yesus. Seorang suami hanya boleh punya satu istri. Seorang istri cuma boleh punya satu suami. Bahkan Alkitab bilang, kalau sampai kamu berserai, kamu tidak boleh menikah lagi. Oh jelas, pernikahan diakungkan. Istri harus tunduk kepada suami sama seperti jemaah tunduk pada Kristus. Wah, kalau begitu, wanita disewenang-wenangkan dong? Tidak. Karena perintah satunya lagi. Suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus berkorban bagi jemaah tunduk. Banyak orang bilang cinta Yesus. Banyak orang bilang Kristen, tapi dia tidak mengagungkan pernikahan. Dan itu salah kabar. Kristen dengan ajar moralnya sangat membanggakan. Karena dia mengajarkan. Pernikahan itu sebuah hal yang agung. Perceraian ditolak dan dibenci. Apapun alasannya, katakan Alkitab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.